Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Hartoko Edo, ingin berbagi tips cara mengelola restoran, cara mengelola destinasi wisata, dan cara mengelola semua industri yang tergabung dalam komponen parwisata. Jadi, bicara tentang parwisata ini sangat asik karena dia merupakan salah satu industri yang multiplier effect. memiliki efek yang luar biasa sekali. Nah, kebanyakan dari kita mengabaikan bagaimana kita itu sangat bermanfaat, khususnya bagi para masyarakat di sekitar. Jadi, bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat yang sangat luas. Transportasi, industri makanan, hotel, objek wisata, tukang beca, tukang ojek, gofood, dan macam-macam. Nah, di sini itu saya mau sampaikan dua hal yang bisa membuat kita itu sukses, dan sekaligus juga dua hal yang bisa membuat kita hancur. Apa yang bisa membuat kita sukses? Sebelumnya kita berpikir dulu, renung sejenak. Bahwa kunci kebaikan yaitu, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, melalui riwayat hadis Rasul Tabrani, yang direwayatkan juga oleh Hassan Lihoyrihi, bahwa dua kunci kebaikan ini adalah, yang pertama adalah bagaimana kezuhutan kita, dan teguh dalam berkeyakinan. Jadi, zuhut itu berpola pikir yang dinamis, cekatan, tapi di dalam aplikasinya itu zuhut. Zuhut itu tidak cepat pingin, tidak cepat pingin sesuatu yang di luar batasan. Zuhut itu menampilkan suatu kesederhanaan. Zuhut itu bagus, tapi tidak harus bermewah-mewah. Nah, kemudian di sini, yang paling susah adalah, bagaimana kita ini menerapkan keyakinan di dalam hati, teguh, akan pertolongan. Pertolongan siapa? Tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini, dua kunci ini, ada juga dua yang menjadi kehancuran. Dua kunci kehancuran. Yang pertama itu memiliki suatu angan-angan, atau visi yang di luar kemampuan kita. Boleh kita memang bercita-cita, tapi diterapkan dengan kapasitas dan potensi, serta SDM yang ada di lingkungan kita. Sehingga yang namanya visi, angan-angan, itu jangan terlalu jauh ya. Tapi istilahnya, buatlah satu angan-angan yang bisa kita raih. Kemudian yang bisa membuat kita hancur adalah, kita bahil. Bahil itu, sebetulnya, sangat, tidak disukai oleh semua orang ya. Nah, bahil itu pelit. Pelit itu kikir. Masih kalau pelit, masih mending. Tapi kalau bahil itu, betul-betul pelit yang selangit ya. Jadi, semuanya itu, kalau ngambil mau, kalau memberi, nggak mau. Kita punya sedikit pengetahuan, kita nggak mau share. Kita punya uang, kita nggak mau berbagi. Kita punya pekerjaan, semuanya dikerjakan sendiri. Ini termasuknya dalam, suatu komposisi bahil. Nah, dua ini, kalau ada di dalam diri kita, cepat-cepat saja dibuang ya. Bahil. Dan, yang kedua apa tadi? Yaitu, terlalu panjang angan-angannya. Jadi, terlalu tinggi angan-angannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih ingat, ketika masanya Presiden Soeharto, almarhum, semoga Allah mengampuni beliau, tahun 89 bersamaan dengan ditetapkannya kawasan nasional itu dimunculkan juga ini ya, dimunculkan juga Sabta Pesona. Jadi, Sabta Pesona bagi orang-orang milenial itu pasti tahu. Sabta berarti tujuh Pesona. Tapi, maksud dan implementasi atau sekaligus pemahaman untuk di aplikasikan ke dunia bisnisnya, itu jauh sekali. Saya akan bahas bagaimana untuk kita agar wisatawan atau pengunjung itu mudah datang. Wisatawan sudah di dalam konsep Sabta Pesona yang pertama adalah aman. Jadi, bagaimana kita, manajemen, itu bisa memberikan rasa aman bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan pekerjaan, dan bagi pengunjung. Ini pasti Anda paham. Jadi, aman ini saya tidak harus terlalu takut lagi dengan karyawan saya atau saya sebagai karyawan, tidak perlu takut lagi dengan atasan. Dan pengunjung, ini juga ada suatu rasa nyaman, aman. Nyaman dan aman di situ. Parkir kendaraan, helm, jaket, mobil, itu tanpa harus takut. Nah, di sini, pentingnya bagaimana Anda, selaku pengelola, menciptakan rasa aman, terutama bagi diri sendiri, staffnya, kemudian, pengunjungnya. Nah, yang kedua, masih sabta persona, yaitu tertib. Tertib ini, artinya, tertib bagi diri sendiri, lingkungannya juga, tertib, dan bisa menciptakan suatu, hal-hal yang mudah. Ada semacam kayak SOP, Standard Operating Procedure. Nah, para pengelola, biasanya, hanya memiliki suatu aturan. Akan tetapi, untuk membuat job deskripsi, kemudian diure menjadi, job, spesial job deskripsi. Ya, jadi ada job deskripsi, terus kemudian, spesifikasi job deskripsi. Nah, ini penting sekali. Sebagai contoh, kita membuat suatu SOP. Jadi, di situ SOP-nya itu, ada fungsi dan tugas. Tugas itu, untuk mewujudkan, fungsi. Tugas sebagai contoh, pelayan restoran, adalah membawa, makanan, kepada, tamu. Nah, di sini ada spesifikasi job deskripsinya. Bukan hanya membawa makanan, tetapi adalah yang pertama, berpakaian yang rapi, wangi, mukanya cerah, terus kemudian, mengucapkan salam, meminta izin, menyampaikan menu, daftar menu, atau menyampaikan pesan. Ini salah satu, spesifikasi job deskripsi. Itu tertib. Yang ketiga, masih sabta persona, yaitu bersih. Bersih ini, bersih jiwa, dan bersih fisik. Jadi, jiwa kita juga harus bersih, jangan berpikir kotor, aduh ini hujan, nanti sepi, wah ini musim panas, nanti gak laku, ini musim hari Senin, hari Rebo, nanti sepi pengunjung. Ini artinya jiwa kita itu kotor ya, terlalu berperasangka buruk. Makanya, bersih, di dalam sabta persona itu, pengwujudannya adalah bersih jiwa, pikiran, dan juga bersih kondisi fisik. Fisik itu diri kita, muka kita, baju kita, lingkungan kita. Nah, ini akan bisa menciptakan, kenyamanan bagi para pengunjung. Aman, tertib, bersih. Yang keempat adalah, sejuk. Sejuk ini memberikan suatu batasan, kita, sebagai pemimpin, itu harus, seperti rembulan, kalau dilihat oleh karyawan itu, menghadirkan nuansa yang sejuk, nyaman gitu, indah dipandang. Lah, di dalam sejuk ini, kalau diri kita sebagai pemimpin ini, sudah bisa menempatkan, posisi, tidak terlalu galak, tapi tidak terlalu lemah, tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu lembut, tidak terlalu bodoh, tapi juga jangan terlalu sok bintar. Nah, ini sebagai contoh, seorang pemimpin akan memberikan suatu, kesejukan bagi yang lingkungan. Kemudian, kalau misalnya, restoran kita, atau destinasi kita ini, dikunjungi wisatawan, itu, kesejukan yang pertama adalah, bagaimana kita memberikan suatu pelayanan prima, kepada pengunjung. Tegur siapa, syukur-syukur bisa tanya, maaf namanya siapa, terus kemudian, apa yang bisa saya bantu, itu dengan muka yang sangat, apa namanya, passionnya gitu, itu semangatnya bergairah banget, itu mereka akan, pertama, first impression, itu sangat luar biasa. Jadi, orang sudah akan terpesona dulu, dengan pelayanan, akan memberikan sejuk di hatinya mereka. Sejuk yang secara fisik adalah, ya seperti dibikinnya AC, fan, atau semacamnya, atau peneduh. Ini adalah, rangka yang kedua. Kalau rangka yang kedua, kalau memang kita mampu menciptakan, ya ciptakan saja. Ya, minimal, sejuknya adalah, di dalam pelayanan kita memberikan pelayanan, ucapan, kita ngerti, cerdas secara emosional, bagaimana bicara, memilih kata, memilih kata, kapan, tepat saatnya, dan bagaimana cara menyampaikan. Dan, kepada siapa. Ini harus betul-betul kita, bisa menciptakan suasana sejuk. Nah, sejuk yang selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Apa sih yang membuat, wisatawan atau pengunjung, merasa betah di situ? Yaitu yang pertama, itu ada suatu tempat untuk, ini ya, berhandai-handai, tidak terlalu panas, berhawa enak, jauh dari smell, bau yang enggak, ya, tidak dinginkan ya, bau busuk itu. Terus kemudian, untuk sejauh mata memandang ini, wisatawan itu, lepas. Jadi, tidak tertutup satu objek yang sangat sempit. Ya. Nah, hal ini, kalau misalnya kita di restoran, bisa disiasati, dengan membuat satu cermin. Cermin yang di berbagai sudut, agar bisa memantulkan efek, pemandangan yang lain. Selanjutnya, selain sejuk, juga harus bisa menciptakan suatu, atau menyajikan suatu keindahan. Jadi, di dalam keindahan, Sabta Pesona ini, sangat penting. Jadi, indah itu, sesuatu yang sekarang ini, lagi di, disukai oleh millennial. Sedikit-sedikit selfie, sebelum makan selfie. Maka, untuk menciptakan keindahan, terutama untuk, untuk pengeluaran restoran nih, sediakan saja suatu, serving dish, atau peralatan makan, yang betul-betul, bukan seperti, tempat makan yang ada di rumah kita, yang biasa. Ya, mic-nya, mug-nya, terus kemudian, plate-nya, spoon, garpu, terus kemudian, serbet ya, napkin, itu yang betul-betul, tidak, unik, unik maksud saya. Betul-betul unik. Dan tidak dicumpai, di tempat manapun. Nah, disini akan menciptakan, suatu, suatu keindahan. Nah, dari sinilah mereka biasa, sebelum, makan, mereka akan, berposter dulu, sebelum dimakan, makanannya, difoto dulu, kemudian, nanti mereka akan selfie, di tempat yang, kira-kira ini, backgroundnya, bisa untuk, tampilan mereka, pada posting, Instagram, atau sosmed lainnya. Itu indah. Kemudian yang, ramah ya, ramah dengan sejuk, hampir sama. Jadi, keramahan ini adalah, inner beauty. Jadi, kalau misalnya, kita bekerja, tanpa tulus, ya, jadi, keluar rumah itu, betul-betul harus, ini loh, dijaga dulu, niatnya. Karena, kalau kita salah niat, itu, tidak akan bisa memberikan manfaat. Mama, ibu, emak, ayah berangkat dulu ya, mau kerja. Nah ini, ini satu kesalahan. Harusnya apa? Ya kita berpamit kepada mereka. Mama, ibu, emak, atau bunda, ayah bekerja dulu ya, doakan semoga Allah memberikan suatu kemudahan bagi kita. Nah ini, ada suatu penyampaian yang enak lembut, didengar oleh istri kita. Kemudian begitu lepas dari rumah kita, kalau muslim, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Nah kalau yang non-muslim, silahkan berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Nah, menghadirkan niat, bahwa kita bekerja untuk ibadah, ini hasilnya akan jauh lebih baik, daripada kita berniat bekerja, untuk mendapatkan uang atau dunia. Percayalah. Kemudian, bagaimana kita, para pengelola restoran atau destinasi wisata, bisa menciptakan kenangan. Jadi kenangan ini sangat indah, jadi kalau keamanan, ketertiban, kemudian kebersihan, kesejukan, terus kemudian keindahan, serta keramahan itu terwujud, otomatis memberikan kenangan. Nah kenangan ini adalah feel, hati yang bicara. Tapi kenangan juga bisa disertai, bukan hanya dengan hati yang berbicara, tapi juga dengan suatu fisik. Bikinlah suatu merchandise, souvenir, yang bisa diberikan kepada mereka. Minimal, sebanding dengan yang mereka keluarkan. Sebagai contoh, misalnya saya menjumpai suatu grup wisatawan, datang 20 orang. 20 kalau 15 ribu, sudah 300 ribu. Atau berapalah gitu ya. Nah dari 300 ribu ini, mereka akan membelanjakan. Tiket-tiket yang lainnya. Oke lah, kasih 10 persen. 10 persennya bukan dengan uang, atau dengan uang boleh. Tapi yang paling bagus adalah merchandise. Misalnya ballpoint, sarung tangan, sal, atau ikat kepala. Yang ada berlogo dengan bisnis kita. Ini akan bisa memberikan kenangan. Itu sapta persona. Lah bagaimana untuk menciptakan sapta persona ini, seorang pemimpin harus mengenal diri sendiri, dan harus belajar tentang sapta berata. Apa itu sapta berata? Saya akan sampaikan pada session setelah ini. Yuk ikuti terus. Dan terima kasih. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.